Sikumbang merah penghisap kembang jelit empat asmaraman SKH Oping HOO. Bunan kuihwi menjeret wajahnya pucat, matanya terbelalat. Dan kau, kau Lui Kim BWE, kau istriku, kau cantik jelita, manis, mesra, bukan hanya wajahmu yang amat jelita, tubuhmu juga mulus, tapi kau tidak ada bedanya dengan ibuku. Engkau hanya seorang istri yang menyeleweng, seorang perempuan yang berhati penuh racun busuk. Kalau dilanjutkan penyelewengmu, bukan tidak mungkin suatu hari engkau akan meracuni aku pula. Engkau pun iblis bertina dan kau layak mampus tiba-tiba tubuh bunan menerjang ke depan, tangannya bergerak. Prak Puihwi menjerit, matanya terbelalat dan ia melepaskan rangkulannya kepada pundak mantunya ketika melihat betapa tubuh mantunya berkelojotan dalam dekatannya dan betapa kepala Kim BWE sudah pecah berantakan dengan otak dan darah munkrat dan sebagian banyak membasai bajunya sendiri. Ibu, kalau saja engkau bukan ibuku, tentu sekarang kubunuh pula. Akan tetapi, engkau pun jahat, sama dengan mereka. Aku malu untuk tinggal dan hidup bersamamu. Semua perempuan memang jahat, palsu, penuh racun dan bunan lalumi loncat keluar dari rumah itu, tidak memperdulikan ibunya yang menjerit-jerit seperti orang gila karena merasa takut, ngeri dan juga batinnya terguncang oleh sikap dan kata-kata anak kandungnya sendiri tadi. Akhirnya, para tetangga berdatangan dan mereka menemukan kuihui pingsan di antara tiga sosok mayat dalam kamar itu. Kuihui jatuh sakit, mengigau dan berteriak-teriak, terserang demam hebat dan beberapa hari kemudian ia pun menghembuskan napas terkahir. Dan orang-orang tidak berhasil menemukan tank bunan, kemanapun mereka mencari. Bahkan kematian seorang lurah telah membuat pasukan keamanan sibuk mencari-cari bunan, namun tanpa hasil. Bunan memang sudah melarikan diri jauh meninggalkan dusun itu. Dia tidak akan kembali lagi kepada ibunya, wanita pertama yang membuat dia membenci wanita. Setelah terjadi peristiwa dengan istrinya, hatinya semakin dipenuhi perasaan sakit hati dan benci kepada perempuan. Padahal, setiap kali melihat seorang perempuan, perhatiannya tertarik dan berahinya berkobar, namun di lubuk hatinya terdapat kebencian yang makin membesar terhadap kaum lemah ini, OODWKZOO. OODWKZOO, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya itu, terutama sekali penyelewengan ibunya, kemudian istrinya yang amat melukai hatinya, masih belum membuat tank bunan menjadi seorang jahwe acat. Biarpun dia mengalami guncangan batin, kepahitan yang dapat membuat hatinya mendendam, namun dia masih menganggap bahwa mungkin hanya kebetulan saja terjadi kepadanya, karena nasibnya yang sial sehingga dia dilahirkan oleh seorang wanita jahannam, dan berjodoh dengan wanita jahannam lain pula. Dia meninggalkan dusunnya dan mulailah bunan merantau. Dia telah menyelidiki siapa adanya pria setengah tua yang menjinai istrinya itu, dan ketika dia mendengar bahwa pria itu adalah lurah kaya dari dusun istrinya, dia cepat pergi ke dusun itu dan dengan menggunakan kepandainya yang tinggi, dia memasuki rumah lurah lain, dan mencuri harta lurah itu yang cukup banyak. Dengan harta curian inilah bunan hidup merantau ke kota-kota dan dusun-dusun tanpa tujuan tertentu. Pada suatu hari, tibalah bunan di sebuah kota. Karena perutnya terasa lapar, dia pun memasuki sebuah rumah makan memesan makanan itu, dia melihat seorang wanita muda yang amat manis berada di dalam kantor rumah makan itu dan melihat sikap wanita muda berusia kurang lebih 25 tahun itu, dia pun dapat menduga bahwa wanita cantik itu tentulah majikan rumah makan itu. Tanpa disengaja wanita yang tadinya sedang menghitung unak itu mengangkat muka. Pandang mati mereka bertemu dan hati bunan tertarik. Wanita itu memiliki metu yang indah sekali, dan mulut itu pun tersenyum simpul. Mulut yang merah basah dan segar menantang. Dia pun makan sambil mencurahkan perhantian ke kantor itu, biarpun matanya tidak memandang secara langsung. Dugaannya benar. Dia mendengar wanita itu bicara dengan seorang laki-laki berperut gendut yang menjadi majikan rumah makan, sebagai suaminya. Ketika dia melirik dan memperhatikan, laki-laki yang menjadi suaminya itu sedang menyerahkan uang sekantung kepada istrinya yang manis, dan laki-laki ini menurut pandangan bunan, sama sekali tidak serasi dengan sebagai suami wanita yang demikian manis dan memiliki daya tarik yang amat kuatnya. Laki-laki itu berusia kurang lebih 30 tahun, wajahnya dan tubuhnya seperti bola, serba bulat. Perutnya gendut sekali dan muka yang bulat itu seperti muka kanak-kanak, dan melihat bicara dengan istrinya, pria itu amat mencintainya. Sambil makan, bunan merasa iri hati mendengar suara perempuan ini, agaknya ia mencintai suaminya, juga dicintai sehingga dalam suaranya terdengar kemanjaan dan kemesraan. Betapa bahagia suami yang mempunyai seorang istri seperti ini. Agaknya selain pandai membantu pekerjaan suami, juga amat mencinta suami dan wanita ini tentu setia kepada suaminya. Tidak seperti istrinya, tidak pula seperti ibunya. Setelah dia membayar harga makanan dan keluar dari rumah makan itu, hatinya tak pernah dapat melupakan wanita pemilik rumah makan tadi. Seorang wanita hebat, seorang istri pilihan. Kalau hidup didampingi seorang istri seperti itu, alangkah bahagianya. Malam itu, di dalam kamar rumah penginapan, bunan tidak dapat tidur. Dia berbaring dengan gelisah karena wajah wanita pemilik rumah makan itu selalu terbayang di depan matanya. Akhirnya, dia pun keluar dari kamarnya, bahkan lalu keluar dari rumah penginapan itu dan seperti orang mimpi saja, kakinya melangkah menuju ke arah rumah makan tadi. Rumah makan itu, seperti cuk toko lain di jalan raya itu, telah ditutup dan keadaan di jalan itu sudah sunyi. Malam itu memang dingin sekali, membuat orang malas sekali untuk keluar rumah. Bunan lalu mempergunakan ilmu meringankan tubuh untuk mi loncat ke atas genteng dan bagaikan seekor kucing saja, dia berloncatan di atas genteng tanpa mengeluarkan suara berisik. Akhirnya, dia mendekam di atas sebuah kamar dan mengintai ke dalam kamar melalui genteng yang dibukanya. Kamar inilah yang dicarinya setelah dia tadi mencari-cari dan mengintai ke dalam rumah. Kamar dari suami gendut bersama istrinya yang manis. Sedikitpun tidak ada niat dalam hati Bunan untuk datang mengganggu wanita manis itu, dia memang tertarik dan kagum sekali karena menganggap wanita itu seorang istri yang dapat membahagiakan suami, dan dia hanya ingin tahu benarkah dugaannya itu. Ketika dia mengintai ke dalam, dia melihat wanita yang dipikirkannya sejak siang tadi telah berada di atas pembah ringan. Memang seorang wanita yang amat menarik sekali, pikirannya sambil memandang dengan jantung bergebar. Wanita itu mengenakan pakaian dalam yang tipis dan merangsang, dan tidur telentang dengan sikap yang menantang dan memikat pula. Ia belum tidur, rebah telentang sambil bermain-main dengan macu kalungnya. Baju di dadanya terbuka memperlihatkan bukit dada yang membusung. Suami itu tidak nampak. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki berat dan suami yang gendut itu pun menggelinding masuk. Nampak dari atas, kaki pria itu tertutup oleh kepala dan perut yang bulat. Maka kelihatan memang seperti menggelinding saja dan Bunan tersenyum. Pria itu memang lucu dan menggelikan, akan tetapi istrinya sungguh memikat. Seperti juga istrinya, pria itu mengenakan pakaian tidur yang longgar dan membuatnya nampak semakin lucu. Ketika seng suami memasuki kamar, istrinya menghentikan permainannya dengan macu kalung, lalu bangkit duduk dan tersenyum manis sekali. Lama benar sih, aku sudah menantimu sejak tadi, kata seng istri dengan suara manja dan sikap mesra sekali. Bahkan wanita itu mengembangkan kedua lengannya seolah-olah memberi isyarat bahwa dia sudah siap untuk menerima pria gendut itu dalam pelukannya. Akan tetapi, pria itu menghela nafas panjang dan mengelus perutnya yang gendut. Aku menghabiskan sisa bakmi tadi, dan perutku kenyang sekali. Ah ah ah, tubuhku lelah, dan aku ngantuk sekali. Aku mau tidur saja, besok harus bangun pagi-pagi persediaan daging babi habis, besok harus mengatur penyembelihan babi. Ah uh 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 uh, pria itu menguat lalu menjatuhkan diri di atas pembaringan. Pembaringan itu bergoyang dan mengeluarkan suara menjerit seperti menerima tubuhnya yang gemperut. Akan tetapi, dia segera miringkan tubuh, membelakangi istrinya dan belum ada lima menit dia sudah tidur mendengkur seperti babi yang disembelih. Istri itu mengerutkan alisnya, masih duduk memandang suaminya, menggeleng-geleng kepala dan beberapa kali menghela nafas panjang, nampaknya jengkel sekali. Setelah suami itu mendengkur dengan nyenyaknya, wanita yang manis itu perlahan-lahan turun dari atas pembaringan, memadamkan lilin di atas meja. Bunan sudah siap untuk pergi, akan tetapi dia tertarik ketika melihat bayangan wanita itu berjingkat-jingkat menuju ke pintu kamar. Wanita itu setelah memadamkan api lilin, tidak kembali tidur di atas pembaringan, melainkan keluar dari kamar itu. Dengan hati tertarik sekali, bunan lalu melayang turun dari atas genteng, lalu menyelingap ke dalam rumah itu, lalu mengintai dari bawah, mengikuti bayangan wanita itu yang dengan hati-hati kini melangkah menuju ke belakang. Di dekat dapur terdapat sebuah kamar lain yang bentuknya kecil, dan nampak wanita itu dengan perlahan mengetuk pintu kamar ini. Tiga kali, berhenti, lalu tiga kali lagi, berhenti, lalu tiga kali lagi, berhenti, demikian berkali-kali sehingga bunan dapat menduga bahwa ketukan itu adalah ketukan rahasia yang merupakan isyarat. Daun pintu kamar itu terbuka dan sesosok tubuh pria yang tinggi besar nampak muncul. Biarpun cuaca tidak begitu terang, namun bunan segera mengenal wajah orang itu sebagai wajah pelayan rumah makan yang siang tadi melayaninya. Agaknya, pelayan rumah makan itu selain bekerja di rumah makan, juga memperoleh pondokan di situ. Ayah, masih sore begini engkau berani ke es ini pria itu berbisik. S-S-S-S-T-T, dia sudah tidur mendengkur seperti babi kata si wanita yang segera menubruk pria itu. Pria itu menyambut dengan pelukan dan mereka berciuman, daun pintu itu ditutup kembali. Hampir saja bunan tertawa bergelak melihat adegan ini. Tertawa karena dianggapnya lucu, dan betapa tolonya dia. Dikiranya wanita itu seorang istri yang setia dan baik, yang membahagiakan suaminya. Ternyata, tiada bedanya seujung rambut pun dengan istrinya sendiri. Wanita iblis berhati kotor penuh racun. Dengan beberapa loncatan saja, bunan sudah berada di dalam kamar pria gendut, suami yang tidur mendengkur itu. Dia menyalakan lilin, lalu menotok leher dan pundak pria gendut pemilik rumah makan itu sehingga pria itu seketika menjadi gagun dan terkulai lemas. Bagaikan orang menyeret seekor babi, bunan menyeret keluar dari dalam kamar, menuju ke kamar belakang di mana istri pemilik restoran tadi bercumbu dengan pelayannya. Sekali tending, di aun pintu itu roboh dan bunan menepuk pundak dan leher segendut, memulihkan dia masih sempat melihat dua insan yang tak tahu malu itu bergumung di atas pembaringan, lalu bunan berkelebat lenyap meninggalkan tempat itu. Sambil tertawa bergelak loncat ke atas genteng, masih sempat mendengar suara ribut-ribut di bawah. Suara matian dan jerit tangis wanita. Namun dia tidak perhuli lagi dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aneh, dia merasa lega dalam dadanya. Kenyataannya bahwa wanita yang manis dan menarik perhatiannya itu ternyata tiada bedanya dengan mendiang istrinya, membuat dia merasa lega karena kini tidak ada lagi iri hati menggoda hatinya. Dia melihat kenyataan akan kelemahan wanita cantik. Istrinya lemah karena menginginkan kekayaan dan terjatuh ke dalam lembah kehinaan karena mengejar kekayaan. Istri pemilik rumah makan itu lemah dan terjatuh ke dalam lembah kehinaan karena mengejar kenikmatan seks yang tidak bisa didapatkannya dari suaminya. Mendiang istrinya juga tidak akan mungkin mendapatkan kekayaan darinya, suaminya. Apakah kalau begitu, untuk membuat seorang istri setia, maka dua hal itu harus dipenuhinya, yaitu kekayaan dan seks yang cukup? Teng Bun An masih juga merasa bimbang dan di dalam perantauannya, dia mulai mengadakan penyelidikan sendiri. Setiap kali dia bertemu dengan istri orang yang cantik, maka dia lalu menggodanya. Dia menggunakan rayuan atau uang untuk menjatuhkan hati mereka dan dia mendapatkan kenyataan yang pahit, yang membuat dia semakin tidak percaya kepada wanita, bahwa sedikit sekali istri orang yang menolak semua rayuannya dan setia kepada suaminya. Dari sepuluh wanita yang menjadi istri orang, hanya dua atau tiga orang saja yang setia dan mereka yang setia ini bukan termasuk yang tercantik. Semua pengalaman dengan wanita yang dicobanya inilah yang membuat suatu watak yang aneh dalam diri Teng Bun An. Dia mulai menanam benih-benih kebencian dan memupuknya benih yang mulai timbul karena olah ibunya dan istrinya itu. Dia tidak mau menikah lagi karena tidak percaya kepada wanita, dan mulailah dia bertualang di antara wanita-wanita cantik. Dia juga berkeliaran di antara rumah-rumah pelacuran yang paling terkenal di setiap kota, bahkan mendatangi kota raja dan mengenal semua wanita pelacur di kota raja. Mudah saja baginya untuk mendapatkan uang. Dengan menggunakan kepandainya, dia dapat memasuki gudang harta setiap orang bangsawan atau hartawan dan mengambil yang dibutuhkannya. Semua hasil pencuriannya itu dihamburkan habis dalam ruang-rumah pelesir. Jadilah Teng Bun An seorang laki-laki yang penuh pengalaman dan dia mempelajari segala macam kepandain merayu dari wanita-wanita pelacur itu. Setelah benih kebencian itu tumbuh subur, bersama dengan benih macuk keranjang yang membuat dia mudah tertarik dan timbul gairahnya setiap kali melihat seorang wanita cantik, mulailah Bun An menggoda wanita-wanita yang dianggapnya cantik dan menarik hatinya, yang membangkitkan gairahnya. Dia tidak peduli, apakah wanita itu masih perawan, ataukah istri orang. Dia mengguanakan rayuan dengan modal wajah tampan dan mulut manis, menggunakan uang, atau dengan bantuan obat perangsang, dan kalau semua itu tidak berhasil membuat wanita yang ditaksirnya bertekuk lutut menyerahkan diri dengan sukarela, dia tidak segan-segan mempergunakan kekerasan. Hal ini mudah baginya karena memiliki ilmu kepandayan tinggi. Teng Bun An menjadi seorang JHW Acat, seorang penjahat pemetik bunga, seorang tukang pemerkosa wanita, atau seekor kumbang yang suka menghisap madu kembang. Dia lupa yang menyebabkan banyak wanita menjadi istri orang jatuh olehnya, bukanlah semata karena kelemahan wanita itu sendiri, melainkan juga disebabkan terutama sekali oleh ketampanan dan kegagahannya, kepandayannya merayu. Teng Bun An suka keindahan, dan tidak segan-segan pula merusak keindahan yang dikaguminya itu, demi kesenangannya, demi kepuasan hatinya, dan demi pelaksanaan dendam sakit hati dan kebenciannya. Dia menganggap dirinya seperti seekor kumbang yang berterbangan di antara kembang-kembang. Pada suatu hari, dia melihat betapa ganasnya seekor kumbang yang merah menghisap kembang sampai layu dan dontok, dan betapa kumbang merah ini ganas pula menerjang setiap saingannya, yaitu kumbang lain untuk memperebutkan setangkai bunga yang harum dan segar. Karena tertaik dan kagum sekali kepada kumbang ini, maka Teng Bun An lalu membuat perhiasan berbentuk kumbang merah dan selanjutnya dia meninggalkan sebuah perhiasan ini kepada setiap orang wanita yang menjadi korbannya. Ada kalanya wanita itu dibunuh, yaitu mereka yang tidak mau menyerahkan diri secara sukarela, mereka yang melawannya, ataupun mereka yang mengecewakan hatinya karena tidak sehebat yang dibayangkannya semula. Entah sudah berapa ribu wanita yang menjadi korbannya selama puluhan tahun ini, dan berapa ratus yang telah dibunuhnya. Dan semenjak dia meninggalkan sebuah kumbang merah pada setiap orang wanita yang menjadi korbannya, hidup atau mati, di dunia Kang Ou mengenalnya sebagai si kumbang merah, Ang Hang Chu. Namun, si kumbang merah ini tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya. Dia memang pandai menyamar dan selalu muncul dalam penyamaran. Karena itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya dan hal ini menyukarkan para pendekar maupun para petugas keamanan untuk dapat menangkapnya. Para korban, wanita cantik yang bagaikan kembang sudah dihisap habis-habisan oleh kumbang merah ini, hanya mengatakan bahwa si kumbang merah itu adalah seorang pria yang perkasa dan tampan, namun wajah yang digambarkan oleh semua wanita itu berbeda-beda. Karena itulah, maka biarpun namanya amat terkenal, namun sampai puluhan tahun Ang Hang Chu tidak pernah dapat ditangkap biarpun para pendekar mengerahkan tenaga mereka untuk mencarinya. Demikianlah riwayat singkat dari Ang Hang Chu yang bernama Teng Bun An. Nama Teng Bun An jarang dikenal orang, bahkan Ang Hang Chu sendiri sudah hampir tidak lagi mengingat namanya. Hanya pada wanita-wanita tertentu saja, yaitu korbannya yang benar-benar memikat hatinya, kadang-kadang dia memperkenalkan si nama keturunan, Teng Namun, hal ini jarang sekali terjadi. Kalau dia bertemu seorang wanita yang amat memikatnya, yang membuat dia hampir jatuh hati dan benar-benar mencintanya, dia hanya membuat wanita itu menjadi kekasihnya, seringkali dikunjunginya dan dilimpahkan kasih sayangnya, akan tetapi sesudah itu pun sudah. Dia pun berusaha secepat mungkin melupakannya dan mematahkan ikatan batinnya terhadap wanita itu, dengan jalan mencari dan mendapatkan seorang korban baru. Ang Hang Chu juga tidak peduli apakah korbannya itu seorang murid dari sebuah perguruan besar. Sudah beberapa kali dia tidak segan-segan untuk mencemarkan nama perkumpulan besar dengan memperkosa pendekar-pendekar wanita yang menarik hatinya. Dan karena dia melakukan hal itu dalam penyamaran, maka para pimpinan perguruan silat yang besar itu pun tidak berdaya, hanya tahu bahwa murid perempuan mereka diperkosa oleh Ang Hang Chu. Akan tetapi mereka tidak tahu siapa itu Ang Hang Chu atau di mana bisa menemukannya. Itulah kakek yang berusia 55 tahun itu, yang pada permulaan kisah ini kita temui sedang menuruni bukit di pagi hari itu dengan santai, dan wajah pria itu masih nampak gagah dan tampan. Itulah wajah Ang Hang Chu yang sebenarnya, wajah yang asli. Wajah itu halus dan sama sekali tidak dikotori kumis atau jenggot, masih segar seperti wajah seorang pemuda saja. Langkahnya tegap dan tenang, seperti langkah seekor harimau, dan dari mulutnya terdengar nyanyian yang dinanyikan dengan suara yang lepas dan merdu, suara yang mengandung kegembiraan dan juga kebanggaan kepada diri sendiri, yang mengarah kesombongan. Bebas lepas beterbangan dari taman ke taman mencari kembang harum jelita untuk kuisap sari madunya setelah puas kunik mati ku tinggalkan kembang layu merana untuk mencari kembang segar yang baru si kumbang merah, inilah aku dialah Ang Hang Chu si kumbang merah, Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga, yang tiada keduanya di dunia ini. Laki-laki yang nampak jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya itu, tiba-tiba berhenti melangkahkan kakinya dan dia lalu duduk di atas rumput di lareng bukit itu. Daru tempat dia duduk, di depannya terbentang keindahan alam yang menakjubkan. Dia duduk membelakangi matahari, memandang ke bawah sana. Semua bermandikan cahaya matahari pagi yang seolah-olah memberi kehidupan baru kepada segala yang nampak. Pohon-pohonan menjadi cerah, warna hijau bercampur dengan sinar matahari yang masih lembut kuning keemasan, padipadian menghampar luas di depan, seolah-olah dengan satu langkah saja dia akan dapat melampaui hamparan di bawah itu. Dan duduk menghadapi tamasya alam yang amat indah itu, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, dihembus angin bersilir nyaman, seolah-olah menghanyutkan semangat si kumbang merah kepada MSA Lampawi. Segala peristiwa yang mengesankan hatinya terbayang di dalam kepalanya, seolah-olah dia membalik-balik lembaran buku catatan penuh gambar yang mengasihkan. Terlalu banyak wanita digaulinya, baik secara sukarlah maupun paksa, demikian banyaknya sehingga jarang yang teringat olehnya, baik nama maupun rupa. Akan tetapi ada beberapa orang wanita yang meninggalkan kesan cukup mendalam di hatinya. Sebagai seorang manusia biasa, bukan tidak pernah dia jatuh cinta keada korbannya. Namun, selalu perasaan cintanya dicampakan jauh-jauh, dipandang sebagai racunang berbahaya bagi dirinya sendiri. Tidak ada perempuan yang baik di dunia ini, demikian pikiran dan pendapatnya. Pendapat seperti itu memberi kekuatan kepadanya untuk membuang jauh-jauh cintasih yang timbul dan untuk memutuskan ikatan yang muncul kalau dia tertarik lahir batin kepada seseorang korbannya. Biasnya, setelah memperkosa seorang korban atau menggauli seorang korban yang sukarlah menyerahkan diri setelah jatuh oleh rayuannya, dia akan meninggalkan begitu saja, mati atau hidup, meninggalkan pula sebuah hiasan kumbang merah kepada korban itu. Akan tetapi, kalau hatinya tertarik oleh seorang korban dan timbul rasa sayangnya, dia akan mengunjungi korban ini beberapa kali sampai dia merasa bosan, atau sampai dia mengambil keputusan untuk segera meninggalkan wanita itu sebelum hatinya terikat. Tidak banyak wanita yang demikian itu. Dan yang paling mengesankan, bahkan sampai dia berusia setengah abad belum pernah dapat dilupakannya, adalah seorang gadis yang bernama Teng Bihawa. Sesuai dengan namanya, gadis berusia 17 tahun itu benar-benar seperti Bihawa, kembang cantik, bagaikan setnak kai bunga mawar sedang mekar semerbak. Begitu melihat Bihawa, Teng Bun An yang ketika itu masih muda, kurang lebih 23 tahun usianya, menjadi tergila-gila. Dia merasa sayang kalau harus memperkosa gadis yang membuatnya tergila-gila itu. Didekatinya gadis itu, dirayunya. Karena dia memang tampan, pandai pula merayu seperti yang dipelajarinya dari para pelacur tingkat tinggi, dan dengan bantuan obat perangsang yang berhasil dicampurkannya ke dalam minuman Bihawa, akhirnya dia berhasil membuat gadis itu bertekuk lutut dan jatuh cinta kepadanya. Berhasillah Bun An menguasai gadis itu lahir batin, membuat gadis cantik itu dengan sukarlah menyerahkan diri. Bihawa baru sadar setelah semuanya terjadi. Gadis itu maklum bahwa ia diperkosa secara halus, akan tetapi karena ia pun mencintai pemuda itu, ia berpegang kepada harapan agar Bun An yang hanya dikenalnya sebagai Teng Kong Chu, Cuan Muda Teng, akan suka mengawini. Akan tetapi, pemuda itu hanya minta waktu saja, sementara setiap malam membawanya pergi dari kamarnya untuk bermain cinta, berasyik masyuk, bermesraan berenang dalam lautan madu asmara sampai Bihawa menjadi mabok kepayang. Dan hal yang paling dikhawatirkan pun terjadilah. Bihawa mengandung. Dan Teng Kong Chu Mingat tanpa pamit lagi, hanya meninggalkan sebuah hisan berbentuk kumbang emas. Bihawa menangis sampai pingsan, namun tidak berdaya, hanya menyesali kelemahan hatinya sendiri. Teringat akan Bihawa si kumbang merah tersenyum, akan tetapi senyum pahit. Harus diakuinya bahwa dia sungguh mencintai Bihawa. Hanya kebencian terhadap wanita lah yang membuat dia memaksa dirinya meninggalkan wanita itu, walaupun hatinya dipenuhi kerinduan selama berbulan-bulan sesudah dia pergi. Akah, semua itu telah berlalu dia mencelah diri sendiri dan mengusir bayangan Bihawa yang cantik. Tidak perlu memikirkan satu dua orang wanita, banyak sekali yang telah menjadi korbannya dan dia tidak merasa menyesal. Dia pun tahu bahwa diantara banyak wanita yang ditinggalkannya dalam keadaan hidup, apalagi yang pernah menarik hatinya sehingga beberapa kali dia menggauli korban itu, yang kemungkinan besar mengandung anak keturunannya. Akan tetapi dia tidak peduli. Takkan ada orang yang mengenal wajahku, pikirnya sambil mengusap wajah aslinya yang halus dan tampan. Dia selalu menyamar setiap kali menundukan seorang wanita, setiap kali terjun ke tempat ramai. Andai kata dia mempunyai keturunan, para wanita itu pun tidak akan dapat memberitahu kepada anak mereka bagaimana macam wajahnya, karena yang diberitahukan tentulah wajahnya yang palsu, hasil penyamaran. Dan namanya pun tidak ada yang pernah tahu, kecuali hanya sinya, nama keturunannya yang kadang-kadang dia perkenalkan kepada beberapa orang wanita yang jatuh cinta kepadanya. Teng Kongcu, hanya itulah yang mereka ketahui sinya saja, kalau tidak tahu bagaimana wajah aslinya. Dan hiasan kumbang emas itu pun tidak dapat memberi keterangan sesuatu, kecuali bahwa wanita itu menjadi korban anghang cu si kumbang merah. Dia lalu membayangkan bagaimana andai kata dia tidak berhasil memutuskan ikatan dengan seorang di antara para korban itu yang menarik hatinya dan dicintainya. Tentu dia akan mengawini wanita itu dan hidup selama puluhan tahun di samping wanita itu, mempunyai beberapa orang anak. Dan kini, tentu dia sudah menjadi kakek, hidupnya terikat rat-rat seperti belenggu pada kaki tangannya, membuatnya tidak jeleluasa bergerak. Dia tersenyum cerah. Ah, enakan begini. Bebas merdeka, boleh melakukan apa saja yang dikehendaki dan disenanginya, tanpa ada halangan atau ikatan yang mengganggu. Tiba-tiba dia termenung. Kebebasan ini pun terasa membosankan. Orang yang terikat tentu mendambalkan kebebasan seperti dia, aneh sekali, kadang-kadang mendambalkan ikatan. Memang aneh hidup ini. Yang nampak indah menyenangkan itu hanya segala yang belum didapatkan, belum dimiliki, yang sedang dalam pengejaran. Kalau segala yang tadinya didambalkan itu sudah berada dalam tangan, lambat laun takkan terasa lagi keindahannya, bahkan dapat membosankan. Rahasianya terletak kepada keinginan. Keinginan memiliki sesuatu yang tidak atau belum dimiliki menciptakan pengejaran. Dan pengejaran untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan inilah sumber segala konflik, sumber segala kesengsaraan dalam kehidupan ini. Pengejaran akan sesuatu yang belum kita miliki, karena itu lalu kita inginkan, membuat metode kita menjadi seperti buta, tidak lagi melihat apa yang ada pada kita. Mungkinkah kita hidup tanpa membiarkan angan-angan menggambarkan keindahan dan kesenangan yang belum kita miliki sehingga kita selalu akan dihinggapi penyakit ingin mendapatkan segala gambaran angan-angan itu? Tentu saja dapat kalau kita hidup seutuhnya, sepenuhnya menghayati apa adanya. Kalau pikiran kita dicurahkan sepenuhnya kepada apa adanya, maka pikiran itu tidak mempunyai waktu luang lagi untuk termenung menghayalkan gambaran-gambaran keindahan yang belum ada. Sekali kita dihinggapi penyakit ingin mendapatkan sesuatu yang dianggap indah dan lebih menyenangkan, maka penyakit itu tidak akan pernah meninggalkan kita, Kecuali kalau kita menghentikan seketika satu yang diinginkan terdapat, timbul lain keinginan yang dianggap lebih baik dan lebih menyenangkan lagi, dan kita terus terseret ke dalam lingkaran setan. Bukan berarti kita lalu mandek, statis, berhenti atau mati, tidak kreatif lagi. Melainkan tidak menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki. Dengan cara menghayati segala yang ada pada kita sehingga kita akan mampu melihat bahwa dalam segala sesuatu terdapat keindahan itu. Karena kini bayangan kesenangan dari kebebasnya itu melenyap, tidak terasa lagi kesenangannya, si kumbang merah lalu merenungkan hal-hal yang baru saja terjadi. Dia terpaksa melarikan diri. Dia, Ang Hang Sui yang perkasa, yang selama puluhan tahun malang melintang, memetik setiap kembang, menghisap madunya dan menikmati keharumannya lalu mencampakan begitu saja kembang yang sudah layu dalam remasan tangannya itu, diakini melarikan diri. Sungguh lucu dan juga menyedihkan. Dia melarikan diri, karena kalau dia tidak lari, sekarang tentu dia telah mati, mungkin tubuhnya akan dihancurlumatkan oleh para pendekar perkasa itu, yang tentu amat membecinya. Dan yang lebih menyakitkan hatinya lagi, seorang-seorang di antara para pendekar itu, bahkan yang paling liai, adalah seorang pemuda si Teng, putranya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana bisa muncul seorang putranya. Akan tetapi dia merasa yakin bahwa tentu pemuda itu putranya. Hal itu terbukti dari tiga hal. Pertama, pemuda itu memiliki sebuah hiasan kumbang emas. Kedua, pemuda itu si Teng, dan ketiga dan hal ini amat meyakinkan hatinya, pemuda itu memiliki wajah yang mirip sekali dengan wajahnya di waktu muda. Hanya dia tidak tahu, siapa ibu pemuda itu, yang mana di antara gadis-gadis yang diperkosanya dan dihamilinya. Pertemuan dengan pemuda yang bernama Teng Hei itu terjadi secara kebetulan saja. Dia mendengar akan adanya pemberontakan oleh para tokoh sesat yang dipimpin oleh Leng Hai Giam Lo. Biarpun dia sendiri oleh para pendekar dianggap sebagai seorang penjahat kejam, seorang JHW acat dan digolongkan sebagai orang sesat, namun sesungguhnya belum pernah dia berkawan dengan golongan sesat. Bahkan dia condong untuk menentang perbuatan jahat dan bertindak sebagai seorang pendekar. Dia hanya mengambil uang dari gudang harta pembesar atau hartawan yang kaya raya, sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, bukan untuk bermaah mewahan. Maka, mendengar akan gerakan Leng Hai Giam Lo dan kawan-kawannya yang dia tahu amat berbahaya bagi keselamatan rakyat, karena perang pemberontakan hanya akan menjatuhkan banyak korban di antara rakyat dan yang sengsara oleh perang hanya rakyat kecil, maka dia pun tidak tinggal diam. Dia lalu secara diam-diam membantu pemerintah untuk menentang gerombolan pemberontak ini. Untuk itu, dia menyamar dan memakai nama Han Lo Jin dan dia telah membuat jasa dalam bantuannya ini. Namun, dalam perjuangan ini, penyakit lamanya kambuh dan dia pun tidak mampu menahan diri ketika melihat gadis-gadis pendekar yang cantik jelita dan menawan hati, bakal kisah pendekar macu keranjang bagian pertama. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Teng Hei dan terkesan sekali melihat pemuda ini. Gagah perkasa dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan dia harus mengakui bahwa tingkat kepandayannya sendiri masih belum mampu menandingi kelihayan pemuda itu. Dan dia merasa yakin bahwa Teng Hei adalah putra kandungnya, entah dari ibu yang mana. Dan dia melihat betapa Teng Hei juga memiliki watak yang sama dengan dia, yaitu macu keranjang. Hanya bedanya, kalau dia setiap kali tertarik seorang wanita, langsung dia lalu melaksanakan hasrat hatinya dan menggoda wanita itu sampai dapat olehnya, baik dengan care halus maupun kasar, sebaliknya pemuda itu hanya merayu dengan kata-kata saja dan tidak pernah melanjutkan. Bahkan kalau si wanita nampaknya sudah tertarik dan jatuh cinta, pemuda itu selalu mengelak dan tidak pernah mau menggaulinya. Hal ini membuat tapi si kumbang merah menjadi kecewa dan penasaran sekali. Masa putranya penakut seperti itu? Sungguh tidak jantan menurut anggapannya. Apakah putranya yang damdiam dibanggakannya karena memiliki ilmu silat yang amat tinggi itu ternyata seorang pengecut dan penakut? Ataukah mempunyai kelainan sehingga tidak mampu menggauki wanita? Dia melihat betapa dua orang gadis pendekar yang amat cantik dan juga perkasa, diam-diam jatuh cinta kepada Teng He. Akan tetapi biarpun selalu bersikap manis bahkan mengeluarkan kata-kata yang merayu dan pandai menjatuhkan hati setiap orang wanita, agaknya menganggap pergaulan mereka itu sebagai sahabat biasa saja dan tidak mau melangkah yang jauh. Ketika dia menduga bahwa Teng He dikekang oleh perasaan tata susila, hati si kumbang merah seperti tertusuk dan nyeri rasanya. Mereka yang menasiharkan agar pria selalu menghormati wanita, memperlakukannya dengan sopan, agaknya belum tahu betapa jahatnya hati perempuan, demikian pikirnya rasa kecewa dan penasaran ini membuat Tang Hang Chu bertindak lebih jauh lagi. Dia sengaja memperkosa dua orang pendekar wanita itu, dan sengaja melakukannya di tempat gelap dan dia menanggalkan penyamarannya sehingga wajahnya halus. Dan kedua orang gadis pendekar itu menduga bahwa pelaku pemerkosaan itu adalah Teng He biar tau rasa, pikirnya harus kuajar dan ku beri contoh puteraku yang tolol itu. Tentu saja terjadi geger dua orang pendekar wanita itu bukanlah orang-orang sebelarangan yang seorang bernama Pek Eng, berusia 17 tahun dan ia adalah puteri dari ketua Pek Simpang perkumpulan yang amat terkenal. Bahkan kakak dari gadis bernama Pek Eng itu adalah seorang pendekar yang amat sakti pula, bernama Pek Han Siong dan di waktu kecilnya amat terkenal dengan sebutan Sintong, anak ajaib, yang dijadikan rebutan oleh para tokoh Keng O. Ada pun gadis kedua yang diperkosa Ang Hang Chu adalah seorang pendekar wanita berusia 17 tahun lebih bernama Chialing dan pendekar wanita yang kedua ini adalah cucu buyuk pendekar lembah naga, juga masih keluarga dari Chialing Pai. Ketika menyadari bahwa perbuatannya itu akan merupakan ancaman maut bagi Teng He, diam-diam Ang Hang Chu merasa menyesal semua pendekar sakti memusuhi Teng He yang disangka pelaku pemerkosaan itu, dan betapapun lihainya pemuda itu, mana mungkin kuat menghadapi para pendekar yang sakti itu. Maka dia pun lalu sengaja meninggalkan tanda hiasan kumbang merah dari emas, sebagai tanda bahwa pemerkosa kedua orang pendekar itu adalah Ang Hang Chu, bukan Teng He. Akan tetapi, setelah melakukan pengakuan ini, dia sendiri harus cepat-cepat melarikan diri kalau dia tidak lari, dan dia tertangkap sebagai penyamaran Ang Hang Chu, dia bisa mati konyol.